Intro World Toilet Day merupakan sebuah kampanye untuk memberikan motivasi dan menggerakkan penduduk dunia mengenai pentingnya sanitasi. Kunjungan lapangan kepada penerima manfaat pembiayaan sanitasi dalam rangka kampanye World Toilet Day tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2022 yang berlangsung di Desa Rawabogo, Kecamatan Ciwidei, Kabupaten Bandung, Rabu 16 November 2022. Ike Norjana selain jadi penyanyi dangdut, juga sebagai duta sanitasi dan air bersih kelompok kerja air minum dan penyihatan lingkungan. Ike mengatakan, fungsi jamban dari aspek kesehatan lingkungan antara lain dapat mencegah berkembangnya berbagai penyakit yang disebabkan kotoran manusia. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Grace Mediana Purnami, yang hadir pada kesempatan tersebut, menyatakan, hari toilet sedunia dilaksanakan Jawa Barat di Kabupaten Bandung. Intinya satu rumah masyarakat harus mempunyai satu toilet. Kita berharap sanitasi yang baik akan memberikan kesehatan yang baik bagi warganya. Di akhir acara, Ike Norjana berduet dengan Kepala Desa Rawabogo CCFAN Prawira, sontak membuat para peserta berteriak dan ikut bernyanyi dengan gembira. Yang baik akan memberikan kesehatan yang baik untuknya warganya. Dan di sini alam berubah termasuknya cukup memadai dan saya kira juga niat yang baik dari Kepala Desa yang luar biasa. Mudah-mudahan untuk Desa Rawabogo dengan sempurna air besarnya bisa 100%. Dan tentunya ini berdampak kepada sanitasi dan juga berdampak kepada kesempatan masyarakat khususnya di Desa Rawabogo. Masyarakat, masyarakat mengetahui tentang BPP, 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 SPS 100% ya. Itu adalah bahwa minimal satu rumah punya satu jamban yang bisa digunakan di rumah tersebut. Dan memang itu jambannya juga layak pakai dan kita mudah-mudahan jamban yang aman. Aman dalam arti tidak menjadi pencemaran. Dampak dari BPP seperti itu menembulkan berbagai penyakit ya. Di antaranya yang paling berat adalah kita untuk dapat mencegah stunting dengan sanitasi yang baik. Salah satunya itu tadi kita harus SPF 100% di nembungan disempatan masyarakat. Terubosan-terubosan apa saja yang akan dilakukan oleh kesehatan. Nah, saya kira untuk SPF ini bukan tugas dinas kesehatan saja. Ini adalah pentahelik. Artinya pemerintah, masyarakat, media, dan akademisi berperang serta. Jadi bukan dinas kesehatan. Tetapi dinas kesehatan memberikan pemincuan atau motivasi ke masyarakat untuk dapat mempunyai, mempersiapkan jaman di luar jajah. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan edukasi dan motivasi serta memberikan stimulan bersama-sama untuk mempersiapkan agar siap rumah ada jaman. Demikian Sampir Manasri TV dari Ciwi Day mengabarkan. Terima kasih telah menonton!